Bapak dari Bandung atau gimana? Kelahiran si Garut Oh bapak kelahiran dari Garut Tapi ya temen-temen saya dan keluarga saya agak demen Oke kawan-kawan, sekarang kita akan pulang Pulang ke pohon Oh iya sekarang kita mau ke arah mana ya? Pemda atau Sitra atau arah pulang? Pemda kali ya Kita lewat Tenjo Ayo udah yuk Oke kita mulai pulang Oh iya ada bulan Bulan kita Grab Grab Gak ada otak Sip lanjut Ambil arah kanan Main handphone Main handphone Tambil bawa mobil Iya Sama Kita juga main handphone ini Hahaha Ya tapi kan kita Edi lagi kekini loh Kalau kita lagi nge-vlog ya Kalau dia kan lagi WhatsApp ya Oh iya iya Jadi coba aku Aku fokus ke tengah Bawang antara Boleh ya udah sini Sampai 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 Tengah Oh Oh Tapi ya Temen-temen saya Dan keluarga saya fundo mie kocok gitu ya Jadi saya terinterpretasi Dari kegembaran saya makan mie kocok Akhirnya saya jual mie kocok juga gitu itu awalnya itu jualan mie kocok itu dari mana inspirasinya banyak sih inspirasinya jadi karena saya dari kampung itu niatnya mau jualan terlebih dahulu kan saya survei khususnya di tempatan sini dari sembilan macam menu masakan yang saya bisa jatuhi ke mie kocok karena mie kocok ini tidak ada disini baru ini aja gitu ya Iya jadi saya nyari yang jarang lah biar tantangannya ada bener-bener gitu guys jadinya kalau misalnya teman-teman sama kawan-kawan semua mau cari mie kocok itu disini adanya jadi untuk sebetulnya sih penggemar mie kocok sebelum saya datang ke sini itu sudah ada begitu karena latar belakang orang-orang sini kan awalnya dulu dari Bandung hahaha benar-benar misalkan orang-orang PNS karyawan PNS yang dulu Capil di kantor Capil ini ternyata banyak yang awal-awalnya itu sekolah di Bandung jadi mereka udah kenal dengan mie kocok nah cuma mie kocok di sini nggak ada makanya saya hadir di sini nah ini mie kocok ini mie nya buatan saya sendiri Oh minyak buat sendiri ya Pak ya khusus ya Pak oke jadi Insya Allah bebas normal ini bener-bener halal juga ya Pak ya jadi karena di sini apa jarang banget saya temuin mie kocok apalagi khas Bandung ya makanya saya mau review juga gitu rasanya gimana terus dia apa namanya biasanya di sini penggemarnya banyak juga gitu ya kalau penggemar ya awal-awal ngerintis nggak begitu banyak juga sih Pak gitu saya udah 8 bulan nah sejak 8 bulan itulah jadi awal-awal orang kan pengen tahu mie kocok apa sih gitu kan ya ya mungkin di awal-awal mereka pada pada nggak nggak tahu gitu setelahnya Oh mie kocok itu gini apalagi kaget denger harganya kan berapa sih sepursinya katanya bilang 25.000 gitu kan ternyata mereka hah katanya gitu soalnya mungkin mereka nggak biasa jajan makanan enak gitu jadi cara buatnya tadi gimana itu ya sama aja sih dikocok-kocok ya dikocok-kocok ini bahan-bahannya apa ada itu bahan-bahannya itu kaki sapi ya kaki sapi yang asli ya Oh bener-bener masa yang kawai sih Pak banyak sih orang yang bilang jualan mie kocok-kocok tapi isinya itu kulit kok cuma kulit aja bukan kayak gini makanya mereka kok beda sih emang ini enak katanya gitu nah ya dari bahannya juga beda oh ya bener-bener oke jadi kita lihat cara pembuatannya guys ini tuh ini dari sum-sumnya ini ada sum-sumnya juga ada baso ya Pak ada baso kalau disini harus pakai baso tapi kalau mie kocok asli itu enggak ada baso sebenarnya enggak ada baso ya kalau mie kocok asli oke oke kalau mie kocok asli dari Bandung itu enggak ada baso kenapa saya ada baso soalnya pas pertama empat hari pertama saya mau mulai itu mereka nanya kok nih enggak ada basonya katanya nah gitu kan nah jadi akhirnya saya pakai baso Oh ini mah untuk topping aja Oh itu dikasih seledri apa ya modon bawang oke oke nah saya suka nih bawang goreng nih udah mantap banget banyakin aja foto banyak banget ini bawang goreng asli bawang goreng yang berapa yang campuran serigus begitu oke oke jadi satu porsinya ini berapa ternyata 25.000 ya nah Hai buat kawan-kawan yang suka kuliner bisa datang ke pemda tiga raksa nih arahnya Rahman ini ya saya ini arahnya pas apa capil ya Dukcapil ya Dukcapil tiga raksa nih kalau misalnya apa namanya jalan jalurnya jalur yang sepinya ya makanya jalur yang sepinya bukan di depan jadi agak kedalam lagi oke kita langsung hidangkan aja oke kawan-kawan sekarang kita mau menikmati apa namanya hasilnya ini koncok khas bandung nah disini kita mesennya satu kenapa karena kita mau nyobain dulu jadi kita sepiring berdua gitu kayak romantis dikocok dulu dong eh tadi tuh dikocok dulu mau udah dikocok dulu ikan merah-merah oh set merah ini mah aslinya itu dari Bandung nggak ada sawas oh jadi ini pemen buat variasi aja ya untuk menyesuaikan untuk warga sini jadi mereka kan banyak yang nanyain kok ini nggak ada basonya tadi kan itu pertama kok ini nggak ada sawasnya tadi hahaha emang harusnya dia nggak pakai sawas ya aslinya dari Bandung seperti itu atau pakai sambal aja gitu jadi apa komposisinya dari apa kecap terus sambal cuka jeruk lipis atau pakai jeruk limo saya pakai jeruk lipisnya jeruk lipis aja terus ada yang khas dari miekocok biasanya dari kerupuknya juga harus kerupuk merah kerupuk merah kok apa itu pak nah itu keren pokoknya rasanya jadi cocok buat miekocok tapi kalau di sini nggak ada saya pakenya kerupuk yang biasa aja buat tantasif hahaha coba aja Terima kasih telah menonton 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 Dan bahan-bahannya juga dibuat sendiri loh Oleh Mang Ewok Kalian gak perlu jauh-jauh lagi ke Bandung Untuk mencicipi jajanan khas Bandung ini Satu-satunya di tiga raksa Dan rasanya bener-bener enak banget Dan buat Mang Ewok Terima kasih karena sudah memberikan kenikmatan mie kocok ini Dan dikasih gratis loh Dan buat Mang Ewok Semoga sehat selalu Rezekinya dilancarkan Dan juga Jangan lupa ibadah kepada Allah SWT Semoga semua yang dicita-citakan Dan semua yang diharapkan berjalan dengan lancar Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Supaya Saya lebih bersemangat lagi Untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Dan bermanfaat Untuk kalian semua Oke Thanks for watching And stay tuned in the next video See you Bye-bye